Halo, selamat datang kembali bersama saya dan dia Ah, aku balik, aku balik sama Halo, selamat datang kembali bersama saya dan dia Dan kita adalah dia Jadi hari ini kita mau membedah Mini-nya Alvin Betul begitu Alvin? Karena kemarin dia bantuin Mini Dibos saya itu dibongkar-bongkar begitu Sekarang saya mau bantuin dia dibongkar-bongkar ini Mini Karena saya juga kan kalau dibongkar mobil itu Rapis sekali kan, halus Gak pernah mukul-mukul Semua ditaruh pelan-pelan, ya kan? Krik, 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 oke Wadah-wadah sebelumnya gue mau tanya Ini mau dibongkar, mau di apa aja? Nah, buat yang kepo gimana, langsung kita bongkar aja nih Hmm, boleh Oke Like the devil in your heart Nah Oke, jadi kita mau ganti member 2 lagi Ini enteng sekali, tapi tidak lentur Fibernya tidak tipis Nah, betul Ini fiber mahal Kok lu berposisinya jadi meri-meri ke Ivan Muna pada akhirnya ya? Biasakan jualan banget Boleh coba Nah, kita mau ganti hari ini mau ganti ini Jadi warnanya merah Iya, jadi mobilnya pun Mobilnya pun mau dicat warna merah begitu mungkin Hmm Ini fiber Jepang ya? Fiber Jepang? Ya, mungkin ulasan lagi sedikit Ini bedanya Jepang dengan lokal Ini bukan mengeceh yang lokal guys Cuman Berhubung saya ini senang mengamati pembahanan Sering dapat bahan juga bukan mengamati doang Iya Sering dapat juga Jadi gue pengen tau nih apa sih beda-bedanya Terus karakteristiknya dia gimana Sampai dari finishing, detail Sampai pembahanan dasarnya Jadi ya, so Kita mungkin akan meng-offrex mobil ini hari ini Buat yang kalian miliki mini Seenggaknya kita sharing informasi bareng Mudah-mudahan informasinya berguna buat kalian semua So, stay tuned Don't forget to like, subscribe, dan comment Ya sebelum kita apa pekerjain Bantuin gue dong Subscribe Like, dan comment Ini apa ini? Aduh, apalagi Ya, jadi dia biasa I just need hammer to break anything Ya, dia biasa itu tukang bangunan ya Jadi kalo dia mau ngebongkar apa-apa pakenya palu Gue pikir Eh, ini gak pake papu ya, Maen? Engga, itu klip Oh klip, bukan Salah bawa alat Oke, kita mulai aja kali ya Subscribe, subscribe ya Gratis seumur hidup Gak ada bayar-bayar apa-apa? Gak ada bayar-bayar apa-apa? Alpuluh disebutkan alat-alat yang dibutuhkan Bentar, sebelumnya guys Mungkin kita nyalakan DJI dulu Buat lihat dia butuh apaannya disini Buat betul pertama ini Peping glass Peping glass itu Saya pengen membuka klip-klip Drill-nya Oh, ini harus dicopat juga Kan kemarin punya DJI kan Gak harus copat grill loh Gak tau Dia begini Sebenernya sih agak ribet juga sih ini Cuman kalo kita udah agak ketemu selanya Dia oke-oke aja Tapi kan kalo disini lihat sendiri Bampernya kan Yang baru kan gak usah Kayaknya gak sama grill-nya ya Berarti kan harusnya ini bisa Bautnya dari belakang Oh, bautnya dari belakang Oh, bautnya ke belakang, Pak Hati-hati, Mak Ini udah Saya magabah ini Kau buka saya disingin Kau cuma membuka lapisan lu Ada culang kali, Kau Daripada Pak Atat ntar gue segitu kan Mana ada duit gua Ya, gapapa gantiin ini lu yang warna biru itu kan gua mau Mau sih Kau gua terabik juga nih Berarti ya R56 ditukat dengan? R56 Limited Om Tobing ngomong alam Om Tobing kayaknya mending mininya Ini mah sekedar masukkan Om Tobing Pak dokter yang baik Ayahnya Michael yang baik Bolehlah R56-nya eh F56-nya bawa kesini boleh lagi Kemarin sudah quoting terima kasih banyak Dan mudah-mudahan sangat memuaskan Yes Kita lanjut Kita lanjut Jadi yang pertama Kita buat yang kencing Grillnya dulu Coba lakukan yang kemarin kan yang di lempar-lempar itu Kalau mobil gua sih mau Tapi Masalahnya di Mini kalau itu Masalahnya kalau BMW itu kuat Jadi masuk ke Mini itu gak kuat Lebih ringki Artinya ini saya udah melepas Kencing Saya aman kan disini Kita copot kan Wah Ternyata ada yang Tersimpan Tertinggal Oke disini ada baut ya Tapi gak ada baut Oh disini ada Satu Terus saya ngembangkan Pakai obeng Plus Sepertinya sebelum lu kembali Bain-bainnya udah cepat juga ke Itu Emang susah Ini Karena kecil Yang ini Kau tadi udah lepas ya Ya Oke Kita digamankan itu Terus cobot Oh belum Gua gak sabar sekali Terus ini panelnya di mana Mana Ini Ada kencing di sebelah sini Jadi Di Kemungkinan besar Saya harus melepas Ini Oh ternyata ini pun mentok Ngegigit dimana lagi tuh Fy Ngegigit dimana lagi Itu susah sekali sepertinya Sangat susah enggak bisa kok bentuknya bukan nama ban mau provider nah kayak seperti saya harus membukain dulu hai 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 kita lagi makan Hai mau dipegangkan gitu nah gini caranya kita bongkar satu-satu kulit ini milik kita ini topok apron ini Iya karena Alvin kebanyakan mobil dia lupa begitu Kalau mereka kurang banyak, kurang banyak konten Youtube Kalau yang ini kebanyakan mobil Mari kita lanjut ke sisi yang satu lagi Untuk informasi kalian, Evan udah gak usah megang lagi Karena kita sudah punya mic yang langsung menggantung ke lampu Begitu Ya sekarang sebelah sini pemirsa Ini OZ nya gimana? Komen di bawah ya, bagus gak? He pulled it so hard Oke, kunci Inggris Oke, kita boleh kunci Inggris Setup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ada hadiah air Bonusan air, oke Terlepas oleh Alvin berkiri Oke Kita coper Ya, akhirnya kita pasang Jadi kuncinya harus di.. Jadi ini disini Kepasin Bautnya disini Kayaknya itu tuh Mestinya pakai soket yang ini deh Oh iya iya Ada sembungan ya soalnya Jadi ini tinggal dipasin aja Lalu pasang bautnya Nah akhirnya Masangnya sebelah sana Ini gua lagi pegangin sebelah sini Terang naiknya Nah ini Sisi satunya dipasang Tinggal dikencangkan sedikit Sisi Sip Jadi kesulitannya apa sih Dari tadi Pin Ngebongkar ini Apa ya Sebenernya Ini mobil kan apa ya Pemper custom Ya Model JCW itu Kancing nggak originalan Mininya Oke Banyak yang Sedikit custom Dan Bentuknya masih belum Banget Kita fitkan dulu tuh Oke Juga aja gua dulu kemarin tuh Convert satu minggu Convert satu minggu Satu minggu Dari bahan mentah Sampai mobil jadi Karena ajar kontes Sama over vendor-over vendornya itu Pin Sama over vendor semua Nah sekarang ketemu bentar duel Ya Ya pastinya tentu Duel pun juga kan custom Hitungannya kalau di Jepang Iya Cuman dia sudah secara pabrikan Untuk Mini gitu kan Oke Dada skandarisasinya ya Pasti ada sedikit beda sih Dengan yang original juga Cuman Ya kesulitan Paling kalau gua Lebih ke soket-soketnya Soket-soketnya lebih susah ya Soketnya banyak banget Mini Bersih Bersih ya Soket, kabel Aduh gila sih Banyak banget Cuman overall Gua cukup puas sih sama member ini Puas ya Emang langsung beda banget sih Langsung Wah nongol semua orangnya Itu sebenarnya DRL yang di bawah itu buat apa sih Pin? Foc lamp atau? Itu jadi kalau Sebenarnya gini Kalau Mini kan Kalau kita buka Pintu gitu Ya Dia nyala Kalau ada foc lamp orisinya kan Bulet bentuknya Ini ada dua lampu DRL atas Sama foc lamp Oh iya betul Yang tadi makannya soketnya dua ya Pin Waktu dicopot Kalau di 2 AG ini Nggak ada foc lamp Dilihat foc lamp beneran Oh dilihat foc lamp beneran Oke berarti satu soketnya Nggak ada yang Ada yang nggak pakai nanti ya Nggak pakai satu Oke Kalau gitu udah terpasang rapi Mungkin Ada apa lagi Pin Mungkin yang mau diceritain Mungkin apa ya Paling kedepannya ya Kedepannya ini mobil sih Nggak tahu dari sektor rekaki Sama bumper mau dirubah total Mudah-mudahan Dan next update-nya bisa lebih jauh Apa ya Klinis Lebih klinis ya Klinis Unyu Bisa Ya ini Jadi misternya udah dicopot Nanti kita masukin lah ya Yang tadi Untuk progresnya siang Kita ganti pelaknya sih Tadi pakai OZ Super Turismo Itu kalau boleh Kepo nih Pin Pelaknya lebar berapa sih Pin Ukuran berapa Turismo lebar 8 Lebar 8 Lebar 8 17 lagi Oke Cuman gua lagi Mencoba memaksimalkan Hitungan Mitty fitmentnya Oh kembali tetap mini-mitty ya Oh saya tetap dong Pegang omongan saya Saya suka Mobil rush hour Rush hour Jadi ya Kita bikin mitty aja Jadi kan enak guys Dan tampilannya Kita agar ke racing Agar racing ya Oke terus itu Bahannya sendiri kayaknya lebih Ngedonat ya dibanding yang Di Meister ini ya Bisa dibilang jauh sih Ini donatnya sih lebih Lebih keluar daripada Apa ya Sidewall Lebih keluar dari sidewallnya gitu Dari sidewall pelak Jadi pelaknya itu sendiri Lebih keluar Lebih lebar gitu Lebih keluar sekitar 1,5 cm gitu 1,5 cm Itu mentok nggak sih Pin? Ya kalau dilihat sih Mestinya sih Mentok sok deker Mentok sok deker Kita nggak tau Kemungkinan harus ada spacer kali Gue kan kasih spacer 0,4 cm Kasimal Kasih spacer sedikit ya Biar aman itu ya Biar aman Sebenernya sih Pengen dicoba sih tetap Diserup dulu gitu Pengen tau kan Mentoknya seberapa Separa Cuman Kalau ngeliat kondisi ini Ya kita lihat aja besok lah Makanya stay tune terus In our channel Klik tombol subscribe Dan loncengnya Biar setiap upgrade Dua beli kita-kita Kalian semua nggak ketinggalan Jadi Bampernya sudah diterpasang Sudah diterpasang Gimana menurut kalian? Comment di bawah Bagus atau nggak? Gue sih suka Lu gimana Pan? Gue sih wah banget sih Langsung beda banget Alvin pasti suka Ada dia yang beli Oke thank you for watching And see you in the next video